Pas keluar, kok lampu mati? Pada tadi dinyalain, tapi mati. Terus gue bilang gini kan, kayak, tadi kita nyalain lampu kan? Pastikan kamu tidak sendirian. Selamat datang di podcast The Mid. Pastikan kamu tidak sendirian. Kami hadir dengan beragam kisah nyata horor yang akan menemani kalian setiap Jumat malam. Program ini merupakan kolaborasi antara Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga One X. Untuk itu jangan lupa follow Instagram Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan juga One X di bawah ini. Di episode kali ini kita kehadiran narasumber yakni alumni dari Ilmu Komunikasi Universitas Bakri yang punya cerita horornya sendiri. Seperti apa cerita horor yang dia miliki? Langsung saja kita ke narasumber. Halo Mas Haji, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, mungkin Mas Haji bisa memperangkalkan diri dulu kepada penonton yang ada di rumah. Terima kasih, Yesda. Pernahkan nama saya Ridwan Aji Pitoko, biasa dipanggil Haji dulu kuliah di Undas Bakri itu tahun 2011. Oke, berarti memang alumni yang sudah sangat lama ya? Iya, kalau bisa dibilang sepuh atau sudah tua lah ya, udah berapa tahun lalu ya, 11 tahun yang lalu lah. Jadi dengar-dengar kan Mas Haji ini punya cerita horor nih. Betul. Seperti apa sih cerita horor yang Mas Haji punya? Oke, kebetulan ini ceritanya ada di lingkungan kampus sendiri ya, di Inggras Bakri. Jadi itu kejadiannya kalau nggak salah tahun ke-2 atau tahun ke-3, berarti itu tahun antara 12 atau 13. Jadi waktu itu kampus ini waktu itu masih sedikit lah angkatannya, maksudnya belum terlalu banyak, nah kayak sekarang. Jadi kejadiannya tuh malem lah ya. Waktu itu sekitar jam 10, 9, 10an lah. Jadi waktu itu memang sering anak-anak nongkrong di, kita dulu menyebutkan SL depan, student lounge depan. Kan kalau sekarang udah jadi, apa tuh? Udah jadi... Kayak tempat cafe gitu kan, dulu tuh masih banyak meja, kursi, tempat nongkrong anak-anak lah gitu. Jadi sampai malem ada yang bahkan bergadang, ada yang kerjaan tugas, ada yang cuman buat main game. Nah, kebetulan waktu itu gue sama temen gue, angkatan 2010, jadi senior. Nah, biasanya kan kita ini anak-anak nongkrong tuh nongkrongnya, dulu tuh di lobi belakang. Jadi dari awal masuk nih, kalau pagi dateng, kita udah nongkrong lah di lobi belakang. Jadi makanya sering banyak ketinggalan, barang. Nah, pokoknya malem tuh udah selesai kuliah, gue di depan nih nongkrong sama temen-temen gue. Jadi belum pada balik kan sama anak 2010 ini. Sebut aja namanya Ye lah. Terus, gue mau balik, tapi ternyata either kalau gak salah jaket atau tumbler. Tumbler gue ketinggalan di lobi belakang gitu kan. Jadi gue minta temenin dia, karena gue orangnya juga lumayan agak penakut sih, tapi gak takut-takut banget. Cuman karena suasananya udah gelap banget, jadi kan emang kampus itu kalau udah malem tuh... Lampunya dimatin ya? Iya, lampunya dimatin semua. Kan tau lah mungkin temen-temen yang nonton atau anak-anak bakri lainnya kan tau kah. Udah malem tuh kan, yaudah ditemenin lah sama dia, walaupun dia agak bersungut-sungut dulu. Alhamdulillah, apaan sih gitu kan, yaudah temenin aja sih gitu kan, yaudah. Berarti di situ cuman Mas Aji sama si Ye ini ya? Iya, berdua doang. Sebetulnya tapi di depan masih banyak orang. Oke, cuman yang kesana mendua? Cuman yang kedalam cuma dua doang. Nah, itu kalau misinya lampu tuh yang nyala cuman kayaknya di bagian depan. Enggak sih, udah-udah mati semua lampu. Nah, itu kan biasanya ada satpam gak aneh yang jaga kan. Kalau tau layout-nya kan itu ada satpam. Nah, satpamnya itu kalau gak salah itu yang jaga tiga atau empat orang deh. Gue inget banget tuh, tiga atau empat orang. Oke lah, kita masuk. Gak ada pikiran apa-apa. Karena emang udah-udah sering masuk nongkrong malam gitu udah sering. Udah lah, masuk ke belakang. Kan kalau mau ke lobi belakang, itu kita harus ngelewatin lab komputer. Eh, lab komputer AB itu ya kalau gak salah ya. Terus locker-locker, perpustakaan, terus SL Dalem, SC, sahur mandi, kelas-kelas-kelas baru lobi belakang kan. Kejalannya agak jauh tuh. Nah, terus kondisinya waktu itu tuh lampu mati semua tuh. Dari aquarium atau aquarium gak? Kayaknya gak ada lagi tuh. Nah, udah gak ada ya. Pokoknya yang lab itu lah, pokoknya yang tempat duduk itu. Lab itu lampunya ke belakang tuh mati semua. Jadi bener-bener gelap, gak ada cahaya sama sekali? Gak ada cahaya, gelap. Udah gitu. Cahaya mungkin dari ini, waktu itu udah ada kalau gak salah kulkas yang di SLLM tuh yang buat air, apa buat minuman gitu. Kalau gak salah gitu tuh, udah. Ya udahlah, karena kan mau jalan. Berarti kan otomatis nyalain lampu dulu dong, biar gak tegang-tegang banget. Nah, udah berdua nyalain tap tap tap, udah nyala tuh semua. Nyalain, terus ke belakang lah gue. Tapi sebelum ke belakang, ke toilet yang belakang dulu nih. Eh, toilet dulu kali ya gitu kan. Mencing, bla bla bla. Pas keluar, kok lampu mati? Padahal tadi dinyalain, tapi mati. Terus gue bilang gini kan, kayak, tadi kita nyalain lampu kan? Gue bilang gitu. Iya, kayaknya nyalain lampu. Ini mati nih gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Berusaha untuk cuaik aja. Iya, untuk cuaik aja gitu kan. Udah lah ke belakang, ke lobel, nyari lah. Nyari jaket atau nyari tambel itu gue lupa. Gak ada tuh, udah nyari sungguh gak ada. Di kelas juga gak ada. Oh, mungkin diamanin lah sama Satpam atau sama Ubiya gitu kan. Udah gitu. Berusaha berpikir positif. Ya, gak ada nih. Gini, udahlah balik aja yuk. Besok juga ntar ada lagi. Udah lah. Nah, tiba-tiba pas mau pulang tuh kayak keingetan aja semua hal-hal horor yang sering diceritain anak-anak. Jadi stretch ya, karena selesananya. Iya, kalau lagi nongkrong gitu kan sering banget kita cerita-cerita gitu kan. Nah, jalan lah di asal. Lampu akhirnya, karena kita udah mau pulang. Udah matiin aja, gak dinyalain lagi. Jalan-jalan. Kalau di esel dalem tuh tau ada tangga sama ada yang ini kan. Iya, yang buat ini ya. Trolley gitu lah yang melosidu. Nah, kita lagi nampak kesitu. Dek, 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 jalan, berdua. Gak ngobrol nih. Tiba-tiba bunyi. Dek, dek, dek. Padahal cuma berdua tuh. Berdua bunyi. Dek, dek, dek. Kenceng banget kayak orang kayak tentara baris tau gak. Oh iya, sepatunya itu. Iya, kayak gitu kan. Itu bunyinya dari belakang. Nah, bunyinya itu. Kita liat-liatan dulu nih. Tapi gak ngobrol. Liat-liatan kayak udah tau. Gak usah diomongin nih yang kayak gini nih. Udah liat-liatan. Terus suaranya ternyata pas kita jalan masih ngikutin. Ngikutin suaranya. Jelas banget itu di lab. Lab komputer yang depan perpus. Berarti dari belakang sampai depan. Itu kan jarang banget ya lab itu dipakai kan. Yang lem depan perpus itu kan. Bunyinya itu ngikutin jalan gitu loh. Kita jalan bunyinya ngerambat gitu. Entah itu kaki diginiin atau pala diginiin ya. Berarti dari belakang itu suaranya makin kenceng kah? Stabil suaranya tetep. Tapi ngikutin kita. Sampai akhirnya hilang pas dibelokkan. Pokoknya jalan sepanjang jalan itu kita dijem aja. Tegang berdua. Tadinya emang kan kita orang berdua itu udah saking deket. Pasti kan saling ngobrol lah apa gitu. Tapi ini gak dijem aja gitu. Kayak udah sama-sama tau. Ini ada yang gak beres gitu kan. Udah jalan-jalan. Drak-drak. Masih kenceng tuh nyorohnya. Gak tau kita itu kepala atau kaki dijedak-jedak gitu. Gak tau udah. Udah kita jalan aja jalan. Pelan-pelan-pelan. Sampai akhirnya hilang di belokan yang mau ke BAA. Iya itu. Begitu. Akhirnya hilang. Itu cukup jauh ya dari belakang sampai depan. Bener. Cukup jauh. Dan gitu terus baru pas nyampe. Nah pikiran gue adalah waktu itu satpam iseng. Karena sepatunya tadi. Karena kita tau nih satpam ini emang kan suka iseng-iseng kan. Apalagi kalau kita malem-malem. Pas gue keluar gue itungin. Masih empat. Jadi satpamnya semua tuh di depan? Ada di depan. Kirain tuh tadi satpam itu ada yang ikutin gitu ya. Gitu kan iseng. Ternyata enggak satpamnya masih empat atau tiga gitu. Gue ingat udah di sel depan kita baru ngomong. Duh tadi denger kan? Iya denger. Duh biarin aja. Yaudah. Emang gak ada penampakan gak ada apa-apa. Tapi tetap itu kayak pengalaman horror di kampus pertama kali dan terakhir kalinya deh kalau masalah. Berarti dari pengalaman itu ada cerita selanjutnya gak sih dari yang teman-teman kah pernah ngelamin yang sama atau gimana? Kebetulan gak ada sih yang cerita. Tapi kalau cerita-cerita sebelumnya sih banyak ya. Maksudnya di perpustakaan ada apa-apa. Ya semuanya orang udah pada tau. Kalau cerita boleh gue cerita yang lain. Dulu zamannya kita masih sering UB SWIG. UB SWIG yang nginep di kampus. Beberapa kali emang banyak gangguan. Kayak apa namanya. Dulu tuh di depan perpustakaan. Kita di kampus tuh ada kursi-kursi kan. Kayak sofa gitu lah. Nah itu karena tidurnya nyebar aja. Waktu itu zaman yang nginep tuh sama paniknya tidurnya nyebar. Ada yang tidurnya di situ tuh depan perpustakaan itu sepatunya tiba-tiba dipindahin kemana gitu. Tapi bukan mahasiswa yang dipindahin. Memang ada yang dipindahin. Berarti memang ini ya barang tuh pindah-pindah sendiri tanpa. Iya benar. Emang banyak-banyak ceritanya kalau kampus itu. Nah yang gue alamin itu. Pas itu Mas Haji sendiri nanya ke Satpam gak soal ngikutin atau gimana? Konfirmasi lagi ke Satpam itu? Enggak sih kayak udah mau ngelupain aja sebetulnya. Berarti cuman sampai di situ jadi cerita berdua aja. Saya cerita berdua aja gitu. Jadi temannya juga gak ada ya? Gak ada orang. Dia bilang udah diem aja gitu. Gak usah pas lagi di lokasi itu. Pas lagi di sekitar Naseldalem sampai perpustakaan. Terus sampai setelahnya kayak dia gak mau ngomongin gitu. Mungkin dia lebih peka ya daripada gue. Jadi kayaknya dia emang lebih tahu. Tapi gue gak pernah mau tahu itu makhluknya apa-apa gitu. Yang jelas itu gue kenceng banget sih. Kenceng banget yang sampai kira nih. Tentara-tentara lagi kewaris gitu. Asli, asli. Kan kalau Mas Tua juga gak mungkin kan. Maksudnya malem-malem jam 10-an gitu ngapain di lab itu yang gak pernah dipakai. Kalau pagi aja cerang dipakai kan. Dan posisinya juga yang masuk cuman dua orang kan. Betul banget. Dan lampunya juga lagi mati dan sebagainya. Gitu sih cerita gue. Terus selain dari bunyi sepatu itu Mas Haji sendiri cerita yang tadi kata Mas Haji ada lagi tuh apa aja sih? Apa ya? Oh kalau cerita-cerita kayak urban legendnya sih ya di perpustakaan tuh yang di pojok lah. Apa tuh Mas? Yang di pojok itu apa tuh? Kan kalau perpustakaan tuh di pojok tuh ada lemari. Eh, apa sih istilahnya? Iya lah lemari buku kan banyak kan itu. Nah itu katanya ada si Sugus. Si Sugus itu siapa sih Mas? Iya begitu dah. Poci gitu kan. Jadi ada gitu? Ada katanya. Tapi kan gue kan gak bisa ngeliat ya. Pasti itu banyak istilahnya temen-temen gitu. Terus apalagi ya. Oh ini dulu lab ini. Lab. Lab ini kan adanya di. Lab ini? Iya. Lab ini dulu adanya di gedung Nyageng Serangan. Oh iya. Nah. Jadi dulu kita pernah, angkatan gue ya. Kayaknya pernah siaran radio pagi lah. Pagi tuh kayaknya jam 9, jam 10 lah. Pokoknya barengan anak kelas lah, kuliah gitu kan. Dia siaran sendirian. Ya ada yang ngetok pintunya gitu. Tapi pas dibuka gak ada orangnya. Apalagi lagi siaran gitu. Kita sendiri ya? Iya sendirian gitu. Terus ada cerita lagi temen ngalamin hal yang sama gak? Diket toka atau gimana juga? Itu. Kalau di studio sih kayaknya rada banyak ya maksudnya. Karena kan suka kita sampai malam gitu disana. Tapi cerita-cerita yang bener-bener ditampakin sih gue belum pernah denger sih. Oh berarti Mas Aji sendiri belum pernah langsung ditampakin gitu? Belum pernah. Memang gue kan orangnya emang tidak sepeka itu ya maksudnya. Tapi kalau denger pasti ada. Kalau denger iya ada kayak gitu yang tadi gue bilang. Itu satu-satunya pengalaman gue sih itu ya. Itu yang suara sepatu. Iya. Terus selain lab Ilkom ini tempat yang menurut Semana Aji itu agak angker atau agak gimana itu dimana sih? Apa ya? Mungkin kan teman-teman yang di rumah penasaran. Iya, iya, iya. Iya mungkin ya kalau misalnya di kampus itu ada beberapa ruangan sih kayaknya yang memang suasananya itu agak serem gitu kan. Apa karena dinginnya apa gitu. Tapi kayaknya ruangan-ruangan yang memang jarang dipakai sih. Kayak gitu pasti. Kayak kamar mandi juga katanya ada banyak cerita juga. Tapi ya cerita-cerita aja gak tau kebenarannya sih kita. Karena belum ditampakin secara langsung ya. Iya benar benar. Berarti memang sebenarnya bisa dibilang karena ruangan-ruangan itu gak dipakai jadi kesannya agak horor. Benar benar. Iya kan memang namanya kampus tempat fasilitas pendidikan kan kadang-kadang kalau udah malam kan gak ada yang pake kan gitu. Berarti pengalaman Mas Aji itu ditampakin, bukan ditampakin tapi didengarkan suara kaki tapi bukan gak ada orang tuh disitu. Gak ada orang, gak ada orang. Benar, gak ada orang. Gak ada tukang juga sih kayaknya. Iya. Gak ada sama sekali. Benar-benar berdua gitu. Mungkin kan mikirnya tukang waktu itu lagi ada renovasi apa gitu. Tapi gak ada tukang. Benar-benar cuma berdua di dalam gitu. Yang dari lampu mati itu sebetulnya udah. Udah kepikiran. Udah hawanya udah aneh tuh disitu. Karena kan juga di sel dalam tuh ada yang bilang ada itulah. Ada sosok juga disitu. Jadi sebenernya nih di setiap titik sebenernya ada tapi berusaha untuk berposisi. Betul, 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 betul. Oke, jadi itu tuh cerita dari Mas Aji. Iya, bener ya sudah. Mungkin dari Mas Aji sendiri punya pesan atau kesan kepada ada-ada tingkat. Makanya cerita-cerita horor yang ada di kampus gitu. Ya kalau masalah cerita horor sih kayaknya hampir semua kampus ada ya. Maksudnya gak usah terlalu dibawa pikiran lah gitu. Kalau misalnya malam orang-orang takut ya gak usah gitu banget. Maksudnya jalanin aja gitu. Gak usah takut-takut banget lah. Karena ya balik lagi sih kalau kita yang gak ganggu kan mereka juga gak ganggu. Mungkin karena kondisinya kalau waktu itu gue mungkin ya emang kan namanya gitu ada. Sama lah kayak manusia ada yang iseng, ada yang santun. Mungkin yang waktu itu lagi ada di sana lagi iseng. Atau gue berdua lagi bawa apa gitu misalnya lagi sama-sama capek. Jadi mereka gampang nunjukin apa namanya keberadaannya dengan suara-suara gitu. Tapi intinya ya kalau kita sama-sama gak ganggu sih kayaknya gak ganggu jadi gak perlu takut lah. Oke jadi intinya kepada pesannya Mas Aji kepada ada-ada tingkat ini jangan takut ya. Karena gak usah. Gak cuma di Universitas Bakri tadi semua kampus punya. Lagipun apa namanya sekarang juga kayaknya gak bisa nongkrong sampai malam-malam juga kan. Batasnya jam 5. Tuh kan tuh. Kalau dulu tuh kan sampe ush. Tuh gitu lah pokoknya. Oke Mas Aji terima kasih atas ceritanya. Sama-sama ya sudah. Jadi kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi dan juga khususnya mahasiswa Universitas Bakri. Tahu nih ternyata di kampus ini banyak nih cerita horor dan juga ada ya bisa kita bilang. Penunggu-penunggunya tapi kita semuanya gak boleh takut juga ya. Karena kalau kita gak ganggu mereka juga gak akan ganggu. Oke. Itu dia cerita dari Mas Aji. Jika kamu punya cerita horor silahkan kirimkan ceritamu ke alamat email di bawah ini. Dengan subjek cerita demit spasi nama kamu. Nantikan cerita horor lainnya di podcast demit. Yang akan tayang setiap Jumat malam di Youtube One X. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa follow Instagram Ilmu Komunikasi Universitas Bakri dan One X di bawah ini. Saya Yesda Mustamu. Sampai jumpa di cerita horor lainnya.